Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Sugianta TV Nyari kuliner Bali lagi nih Kali ini saya akan menetangkan satu warung makan babi genyol yang ada di Mengui, Badung, Bali Dan sekarang saya sudah berada di sini Jadi warung makan babi genyolnya itu ada di samping saya itu Namanya babi genyol Menpera Oke, langsung aja kita ke sana Ini saya ke sini sekitar jam 11 siang gitu guys Waktu Bali Ini Ini sepertinya jualan di rumah Ini di belakang saya adalah pintu masuk menuju warung Menpera Kebulan ada pembeli Yang baru datang dari Yang baru selesai makan nih Saya balik kamera dulu Jadi serai lagi ini jualannya di rumah begitu Halo ibu Swastiastu pak Ini yang pesannya mana nih tempat pesannya Menpera Oh disana ya Oke Iya iya ibu Ini lagi buat apa nih Urutan ya Ini lagi buat Ngerajang kecomrang nih ya Ini Iya bongkot ya Kalau di Bali ya Nah sekarang saya ajak kalian melihat Ketempat menperanya langsung nih Halo ibu swastiastu Iya Nah kebetulan Proses splitting atau penyajian Nasi babi genyol nih Nih Tuh Kita lihat dulu nih Nanti sebelum tanya-tanya ke ibunya Boleh ya ibu nanti tanya-tanya ya Boleh Tapi nanti dulu Masih sibuk nih soalnya ibunya Sibuk masih mas Tuh Jadi itu sambal kecombrangnya Tadi kalian lihat itu guys Proses ngerajangnya itu Iya Ini sama kering Ini 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 urut Oh ada urutan babinya ya Iya Iya tuh Saya Kebetulan tadi pas Awal masuk itu Langsung sekalian melihat proses Pemasukan daging babi ke dalam Khususnya itu Udah 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 Ini sekarang Saya Melihat proses ini dulu nih Plating Biar penonton tau nih Nah ini harga yang berapa bu Ini 20 20 ya Itu ada kuning-kuningnya di dalam nasi itu Itu nasi apa bu Ini nasi keselanya Oh nasi sele Ketela pohon nih Tepatnya nih Atau nasi sele Kalau di Bali Jadi disini campurannya itu Nasi dicampur dengan Beras Eh Sele ya Iya Oke Ini Tuh Ini dia nih Ini lawarnya ini Kesomerang Oke Ini udah berarti ya Udah siap dibawa Berarti ya Oke Ini Ini menperanya nih guys Yang baju kuning-kunyit ini Nanti kita wawancara Sebelumnya pasang mikrofon dulu Tapi sebelumnya saya lihat dulu nih bu Pas bawanya itu ya Oh taruh disini ya Ini nasi selanya Iya Ibu ini alamat lengkapnya dimana nih Di aja deh Banyak saya Banjar Napi Banyak saya Bayar saya Bayar saya Berlodan ya Berdi Buana Mengui Bandung Bali Oke Ini Jualan udah sejak kapan nih bu Ada 15 deh Ada 15 tahun Kurang lebih ya 15 tahun ya Oke Disini jual apa aja nih bu Nasi apa nih Nasi aja Nasi beginnya Ada urutannya Ada ikannya Ikan pinangnya tuh Oh ada Ada pinang juga Iya ada Ada babi genyol Babi genyol Oke Ada sosis Bali Yang khas disini apa nih bu Dibanding dengan nasi Babi genyol lain yang ada di Bali Apa nih khasnya Ini aja asnya Bgenyol aja Sarang Sama urutannya Itu saya lihat Ada sambal kecomrang juga ya Iya sambal kecomrangnya Mungkin yang jadi pembeda disini Salah satunya itu sambal kecomrang Dan juga nasi selo itu ya Karena di dalam nasi itu Dicampur dengan selo Kalau sesuai dengan request Gitu ya Oke Ini dalam sehari nih bu Berapa kilo nih habis Untuk babi genyol Kalau seharinya Habis begini 10 kilo 10 kilo ya Bukan dari jam berapa nih bu Jam 8 pagi Sampai jam berapa Jam 5 Sampai jam 5 sore ya Oke Ini saya lihat ya Ini apa nih bu Ini kecomrangnya Oh ini kecomrangnya Oke Terus ini apa nih Ini lawarnya Ini babi genyolnya Boleh diginiin gak sih bu Bu keluar bentar gak sih Oh boleh Saya bangkit gak lah Disini ya Oh ini babi genyolnya ya Ini pinanya Ini urutnya Oh gitu Nah Mulai dari sini dulu deh Ini babi genyol nih Ini yang dipergunakan bagian daging babi Bagian apa nih bu Bagian apanya Bagian apa Sam-sam Sam-samnya Oh sam-samnya ya Oke Sam-samnya ini kalau diolah Sam-samnya Jadi ini daging babi genyol Yang dipergunakan untuk membuat babi genyol ini Adalah daging bagian sam-samnya gitu guys Ini tuh Ini dalam sehari 10 kilo ya bu Nah terus ini Ini Sosis Bali Atau umutan ya Dan ini apanya nih Ini pinanya Oh ini pinangnya Pindang punak nih guys Terus sambalnya mana nih Ini sambalnya Sambal gorengnya Oh ini sambal gorengnya Sambal goreng Oke Kalau ada sambal juga Iya Sambal gorengnya Dan Bumbu-bumbu rahasianya juga ya bu Iya Bumbu udah ada mas Belum mah Oh gitu Belum bikin ya Oke Jadi sudah selesai semua nih ya Sudah ya Jadi ini siap disajikan nih Dan ini Sayur untuk lawar ya Ini apa biasanya bu Ini nangka sama kelongtangnya Oh nangka sama kelongtang ya Sayur yang dipergunakan untuk membuat lawar ya Nangka sama kelongtang Kuahnya di Oh itu kuahnya Iya Belah diaduk sebentar gak sih bu Ini kuah balungnya 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 Daging babi Iya Daging babi Sama sayurnya Jepang Oke Dan itu kulit-kulitnya ya Iya Ini kuah balungnya Oh ini kuah kulitnya untuk kerupuk Untuk kerupuk Iya Iya Itu Harga nasi disini mulai dari berapa nih bu Rp20.000 Rp25.000 Rp35.000 Rp30.000 Oke Kalau Berkwesnya Saya bisa bikinan Oh gitu Ini pelanggan dari mana aja nih bu Dari Di Jendralangan Ini banyak deh Banyak ya Dari seluruh di Bali ya Kesini makan ya Oke Maksudnya wisatawan gitu Iya Sudah ada Gitu Ini pembeli Pembeli ya Ini Ini pembeli ya Oke Silahkan Silahkan Jadi mereka ini pembeli nih guys Iya Iya Nah Jadi ini lokasinya sekali lagi Ada di Mengui, Badung, Bali Tepatnya di Banjar Sayang ya Verdi Buane Desa Verdi Buana Mengui Bandung, Bali Oke Jadi ini Momboknya ini Langanan disini Berarti ya Ini mau siapa namanya nih Verah ya Ini anaknya berarti Oh ya Ini anaknya Ini anaknya Cucu saya Ini anak pertama Berarti Kalau dibalikan Begitu ya Kalau misalnya Nenak pertama itu Otomatis orangtuanya Dinamakan sebagai anak pertama Nenak pertama ya Ini 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 Namanya Perak Berarti Ini Mau Perak Pembelinya Cucu-cucunya Dua ya Oke Dan itu Apa Urutan Ini Urutannya Kok Begini Urutannya Asap Oh Oh Ini Di Asap Ini Urutan Asap Tadi yang Kalian Lihat Proses Masukkan Daging Kedalam Usus Babi Itu Setelah Jadi Itu Baru Begini Ini Di Asap Begitu Ini Berapa Lama Kalau Proses Asap 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 Dua Hari Jadi Ini Mengandalkan Barak Yang Ada Di Bawah Ini Ya Bu Jadi Selama Pengasapan Itu Tetap Nyala Berarti Selama Dua Hari Nyala Terus Ya Bu Nyala Terus Ini Ngambil Kuah Kuah Balung Oke Guys Jadi Disini Saya sudah Pesan Seporsi Nasi Babi Genyol Di Warung Babi Genyol Mempera Yang Ada Di Badung Bali Jadi Penampakannya Seperti Ini Harga Yang 20.000 Rupiah Dapatnya Apa aja Sekarang Saya Berlihatkan Ke kalian Semua Jadi Sekali Lagi Disini Yang khas Itu Adalah Isi Sambal Kecombrang Gitu Guys Ini Sambal Kecombrang Kemudian Ada Urutan Juga Urutannya Urutan Atas Sosis Bali Ini Urutannya Kemudian Ada Bek Tindang Jarang Jarang Nasi Porsi Nasi Bibi Kenyol Dilengkapi Dengan Kecombrang Dan Bek Pindang Bek Pindang Atau Tuna Ada Lawar Kemudian Ada Juga One And Only Daging Bibi Kenyol Dan Yang Spesial Lagi Yang Berbeda Lagi Ada Nasi Selenya Jadi Nasi Itu Ditambahkan Dengan Sele Atau Ketela Pohon Begitu Sekali Lagi Ini Harganya 20.000 Rupiah Selain Ini Juga Dapat Kuah Kuah Balung Kuah Balung Oke Nah Saya Singkirin Dulu Tuh Kuah Balung Lumayan Gede Lumayan Gede Daging Babinya Disini Juga Ada Sayurnya Mungkin Ini Jepang Sayur Jepang Atau Wortel Putih Atau Pepaya Daging Paya Saya Nanti Saya Rasakan Coba Ditambah Minum Jadinya 25.000 Rupiah Saya Pesan Minum Est Jadi Totalnya 25.000 Rupiah Nah Oke Sebelum Makan Doa Dulu Oke Udah Sekarang Minum Dulu Disini Disini Tempatnya Adam Adam Karena Ditumbuhi Pohon Pohon Jepun Bali Dan Simbar Oke Pake Mode Tangan Aja Tuh Ini Bener-bener Lentur Banget Nih Tuh Lentur Banget Lemak Nih Teruput Kuah Dulu Dih Biar Tahu Nih Apa Sih Sayur Yang Ada Di Kuah Balung Jepang Sayur Jepang Mantep Ini Kuah Balung Ini Bener-bener Mantap Perpaduan Atrasah Jepang Daging Bumbunya Menghasilkan Cita Rasa Kuah Balung Mantap Enak Sekarang Diaduk-aduk Dulu Ini Kecombrang Itu Mari Makan Semuanya Ini Kecombrang Itu Memberikan Rasa Yang Segar Ditambah Dengan Perpaduan Selenya Ketelah Pokoknya Itu Ketelah Pokoknya Empuk Lembut Saat Dikunya Kok Enak Kalau Dicapur Begini Enak Makan Combrang Sampai Sampai Lembut Lentur Lembut Mudah Mudah Dikunya Begitu Dan Ini Daging Baby Genyol Jadi Selain Lemak Dari Lapisi Kulit Daging Merah Kalau kulitnya Agak berserat Begitu Dan Ini Ikan Tuna Ikan Tuna Sambal Sere Enak Sampai Enak Sampai Saya Tahu Apakah Beneran Porsinya Segini Karena Disini Apa Urutan Bagi Bali Itu Banyak Ada Lima Potong Lembut Banget Ada Rasa Crispy Crispy Sedikit 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 Memburu Campur Campur Begini hai 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 ngomong-ngomong diusaha disatap berbarengan dengan kuah balungnya ini tuh nikmatnya makin makin kerasa tinggal lagi satu ini urutan tuh sekarang ini balong-balongnya nih guys tapi disini tulangnya gede ya tapi yang gede itu tulangnya nih daging lapisan baginya itu dikit aja nih udah habis semuanya mantap yang paling saya suka di seporsi nasi babi genyal menpera ini babi genyalnya udah pasti sama kecomrangnya hampir semualah olahan babi atau lauk pelengkap nasi babi genyal menpera ini saya suka ini dari 1 sampai 10 ya 9 nih guys mantap apalagi ada nasi selenya itu itu memberikan sensasi yang berbeda ada saat mau nyatir anda lembut-lembutnya gitu ompuk begitu mantep rekomen buat kalian datangi nasi babi genyal menpera yang ada di bangui badung bali sekali lagi ini 9 nih guys ada dinilai 9 untuk nasi babi genyal menpera oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga mitra oke demikian video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga mitra akhir buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa like dan beri syarat serta masukan kalian pada kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya dan see you